Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, video kali ini saya akan bahas selanjutan dari NCOV, novel coronavirus. Kalau yang lalu saya sudah bahas apa itu NCOV, kali ini saya akan bahas mitos dan fakta yang beredar tentang NCOV. Oke, tonton video ini sampai selesai. Oke sobat sehat, jadi disini saya sudah merangkum 5 mitos yang menurut saya menarik dan sudah dipublikasikan juga oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Nah, apa saja? Jadi kita mulai saja, yang pertama adalah banyak yang bertanya, dok aman gak sih kalau kita nerima barang dari China? Misalnya saya ini adalah importir atau teman saya kirim barang dari China. Aman gak sih? Nah, disini dikatakan bahwa virus corona tidak akan bertahan lama di sebuah benda seperti surat atau paket kardus. Kecuali di inangnya. Misalnya pada manusia, terinfeksi pada manusia, ini dapat menularkan ke manusia yang lainnya. Tapi kalau pada benda mati, misalnya di HP Anda atau di kardus, dia tidak akan bertahan lama. Apalagi Anda harus import dari China ke Indonesia itu membutuhkan waktu berapa lama. Ya, tentu saja virus tersebut sudah mati. Harusnya seperti itu. Kemudian, ini juga ada yang menarik. Ada yang mengatakan bahwa bisa menular lewat HP. Merknya X ya, HP buatan China. Dan ini juga adalah hoax. Oke, kita lanjut ke mitos yang kedua. Virus corona bisa ditularkan dari hewan peliharaan seperti kucing atau anjing. Disini dari website WHO yang saya dapatkan, dikatakan bahwa masih belum ada bukti bahwa hewan peliharaan dapat terinfeksi oleh virus corona yang baru ini. Nah, namun bukan berarti ketika Anda habis bermain dengan binatang peliharaan, Anda tidak cuci tangan. Tetap harus cuci tangan, tetap jaga kebersihan. Yang ditakutkan adalah Anda bisa terinfeksi oleh bakteri. Ya, bakteri umum seperti E. coli, kemudian Salmonella. Jadi, apapun jenis hewan peliharaan Anda, setiap habis bermain, segeralah cuci tangan. Atau tidak, bersihkan diri Anda semua. Misalnya habis dipeluk atau di apa, Anda segera mandi. Lalu, mitos yang ketiga. Antibiotik dapat membunuh virus corona. Ya, sampai sekarang virus corona ini belum ada obat yang spesifik untuk membunuh virus corona. Nah, jadi dikatakan, kalau dikatakan antibiotik, antibiotik itu adalah untuk membunuh bakteri. Jadi, buat Anda yang masih belum bisa membedakan, virus dan bakteri itu adalah jenis yang berbeda. Virus ya virus, bakteri ya bakteri. Antibiotik hanya untuk bakteri. Itu pun, antibiotik jenis tertentu untuk bakteri jenis tertentu. Karena ada bakteri gram positif, gram negatif, seperti itu. Ya. Nah, jadi buat sobat sehat, yang masih berpikiran bahwa antibiotik bisa untuk virus corona, sebenarnya tidak bisa. Baik itu untuk pencegahan atau pengobatan. Ya. Kemudian kita lanjut ke mitos yang keempat. Coronavirus sudah ada obatnya. Nah, ini dari WHO sendiri mengatakan bahwa obat spesifik untuk coronavirus belum ada. Nah, obat yang diberikan adalah ketika Anda ke rumah sakit, itu akan diberikan obat-obatan untuk mengurangi gejala. Misalnya, Anda demam, diberikan anti-demam. Badan Anda terasa sakit semua, diberikan anti-nyeri. Kemudian, diberikan obat-obatan untuk supporting. Ya. Jadi, bukan untuk membunuh virusnya. Nah, untuk melawan virusnya adalah Anda membutuhkan daya tahan tubuh Anda sendiri. Ya, dengan makanan-makanan yang bergisi, jaga higienitas. Kemudian, kalau perlu, tambahkan suplemen. Kemudian, lakukan aktivitas fisik. Ya. Jadi, kalau Anda cari obatnya sampai sekarang, belum ada. Jadi, kalau Anda googling atau Anda searching, dikatakan bahwa ada obat untuk membunuh virus corona, ya, sampai saat ini itu masih hoax. Oke. Kemudian, yang terakhir, yang kelima, ada yang mengatakan bahwa bawang putih dapat mencegah infeksi virus corona. Nah, ini sudah 100% mitos ya. Karena bawang putih, ya, kalau kita belajar dulu, bawang putih ini termasuk salah satu antimikroba. Tapi, bukan untuk virus. Jadi, virus corona, seperti saya katakan tadi sebelumnya, belum ada obatnya. Oke, itu saja 5 mitos yang saya bahas pada video kali ini. Sebenarnya, masih banyak mitos-mitos yang lainnya. Tapi, saya rasa ini yang paling menarik, dan sudah dipublikasikan juga oleh WHO. Oke. Buat Anda yang ingin menjaga daya tahan tubuh, coba perhatikan higienitas yang pertama. Sering-sering cuci tangan Anda, apalagi kalau Anda habis ke tempat publik yang bertemu dengan banyak orang. Ya, habis megang-megang benda, kemudian naik turun tangga, pegang-pegangan tangga, dan sebagainya. Kemudian, makan makanan yang bergisi, perhatikan, ada asupan protein, karbohidrat lemak yang baik, juga mikronutriennya diperhatikan. Terutama untuk makanan-makanan yang mengandung vitamin C, untuk menjaga daya tahan tubuh Anda. Kalau perlu, Anda bisa tambahkan suplemen. Oke. Lalu, ngomong-ngomong soal suplemen, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi, Anda bisa pilih di sana. Di sana banyak menyediakan suplemen buat Anda. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Dan, tonton terus video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!